Lulus dan sidang itu baru lima orang Salah satunya gue Ya bisa dibilang untuk ikat aja kecepatan Karena basic rata-rata mahasiswa seni itu Banyak kan tujuh tahun di era itu Enam tahun, tujuh tahun Jadi jarang karena kekhawatiran yang tadi Lebih-lebih lah Ini gue masukkan anak gue ke dunia seni Lulus, bisa dapet uang gak? Menjamin tidak Akhlaknya benar tidak Kelakuannya benar gak? Benar, kalau udah masuk seni jadi narkoba Takap polisi, mabok, mati ya Murid-murid ini bisa kelihatan gak sih Mana yang ujungnya bakal sukses? Betul Amanya gak terlihat Dari berapa lama butuh tahun? Kayaknya ini jalan sukses nih Satu semester udah kelihatan Setengah semester pun udah kelihatan Ini lulus nih Kemungkinan besar akan sukses terlihat Mau lulus gak lulus nih kayaknya sukses ya? Gitu Seperti yang temen-temen lain bilang Sebenarnya ketekunan Kondisinya tuh ketekunan Gue lihat masuk IKJ tuh kiri, kanan Bahkan di dalam kelas Semuanya bergambar Gambar mural besar-besar ya Gue baru masuk IKJ dari desa-desa Itu tau sendiri kan? Gak ada kanvas Gak ada karya seni Begitu ke IKJ banyak tembok Dengan karya yang keren-keren Itu salah satu kegaguman gue dan kenapa Yo, welcome back bareng gue Bilmohdor di Art Corridor Hari ini gue lagi kedatengan Satu tamu spesial Yaitu adalah dosen seni rupa murni Dari salah satu universitas Yang sangat punya impact besar Buat di Jakarta ini Yaitu IKJ Mas Guntur, jong merdeka Apa kabar nih mas? Alhamdulillah, baik Waduh, satu kehormatan nih kita Art Corridor sekarang Kedatengan satu dosen keren nih Amin Gimana mas Guntur? Boleh cerita dulu gak? Mas Guntur nih Perjalanan seninya dulu dari awal Sebelum kita ngobrolin masalah dosen yang Dan edukasi di bidang seni nih Yang bakal kita bahas hari ini Siap, oke Gue itu lahir di Temanggung Dari keluarga petani Ayah, ibu, dan kakek, nenek dari petani Kemudian hijrah ke Jakarta itu tahun 99 Basicnya didesain Sebenernya rekomendasi kakak Udah lo ke Jakarta aja Jadi desainer Oke Ya okelah Begitu kan Karena memang basic Dari seni rupa Khususnya di Jawa itu Ya bisa di bidang ya gak ada Karena SMP dan SMA pun Gue gak dapet pelajaran seni rupa Oke Tapi kakak melihat Ada bakat lo ke Jakarta aja Apa yang bisa bikin kakak itu ngeliat lo ada bakat? Kalau SMA itu kan setiap mata pelajaran ada buku tertentu Buku tulis ya Nah itu setiap buku itu ada coretan gambar Kakak melihat Oke Antara tulisan sama gambar Banyakan gambarnya Jadi setiap mata pelajaran itu gue gambar Gambar gitu kan Kakak melihat itu Lo ada bakat seni ke Jakarta aja lo belajar seni gitu kan Oke Sampai akhirnya menjadi dosen juga Berarti bro Dari tahun berapa tuh mas? Masuk IKJ itu Awalnya 1999 daftar IKJ Tidak diterima Jadi sempat setahun kursus Daftar lagi tahun 2000 Diterima Itu pun diprodi Desain interior Diam-diam Pindah ke seni murni Oh jadi penting masuk dulu deh Masuk dulu Tapi memang Emang IKJ susah buat masuknya berarti mas? Di jaman itu Susah Karena kan gak ada Di Jawa itu gak ada basic seni ya Jadi gak tau Jadi itu bener-bener blank Betul Ada tes masuknya Sedangkan secara keilmuan kan kurang Karena tes masuknya Adalah seni Ilmunya kurang Akhirnya tidak diterima Setelah setahun belajar seni Mendaftar lagi Mendaftar lagi baru diterima Berapa tahun waktu itu? Dari sekitar 50-an sekian mahasiswa Angkatan 2000 itu Yang lulus pertama kali Ngomongin edukasinya sendiri Membuat lo bilang itu penting banget Karena Indonesia Timur Dia punya bakat seni yang sangat tinggi Tetapi Dia mau sekolah Atau mau kuliah Tidak ada tempat Jadi Secara keilmuan Secara bakat Akhirnya hilang Dan ini tidak berkembang Bahkan Impact ini Berpengaruh ke Indonesia loh Secara keseninya Secara keseninya Yang hidup dengan seni kan Tidak banyak Bener ya Apalagi seni murni Dan maksudnya Tapi Kalau ngomong Maksudnya sekarang Average itu 6 tahun Worth gak sih? Buat ngambil Oke sekolah seni Tapi Harus Sekolah seni pun Apakah harus lulus? Karena Kita juga ngeliat Banyak banget Sekarang yang lulus Dari IKJ aja Berapa banyak Atau bukan IKJ doang Kita ngomongin secara general ya Jakarta aja Jakarta Terus dari beberapa Yang banyak itu Yang jadi sukses Juga Cukup tipis mas Betul Setuju gak sama hal ini? Setuju banget Pakai banget lagi Setuju Setuju Ya Karena Dari basic Ini balik lagi ke seni murni ya Dari lulusan seni murni saja Yang memang tujuannya Kuliah Dedikasinya Harus menjadi seniman Itu pun lulus Tidak jadi seniman Menjadi Bahkan Di luar seni Ada yang Buka restoran lah Buka bengkel lah Atau bisnis yang lain Padahal Basic ilmuannya Dia harus menjadi seniman Apalagi Apalagi yang dari Prodi-prodi lain Seperti dari Desain ataupun Kria Seperti itu Tapi Terus Gimana lo bisa bilang Itu penting Ini kan dua hal yang berbeda Di satu sisi Seni itu Penting edukasi Tapi di satu sisi Kan kita harus Nge-lihat result Akhir dong mas Penting Kenapa gue bilang penting Kalau misalnya Melihat lebih luas lagi Indonesia Sekian 34 provinsi Kemudian Ada Banyak pekerjaan Ribuan pekerjaan Mungkin Kalau seni Yang bekerja Di bidang seni Itu 0, sekian Emang dasarnya Kecil Ditambah Dikerucukan Dikerucukan lagi Menjadi Prodi seni murni Yang memang basicnya Adalah Dari diri Keluar Dan dihasilkan oleh orang Dan dihargai Menjadi rupiah Tanpa pesanan Istilahnya Itu kan seni murni Itu tambah sedikit lagi Padahal itu Seandainya menjadi Sebuah Sesuatu yang ditekunin Atau menjadi Mata pecaharian Itu kan Akan sangat-sangat Dasya Dan penting banget Kita punya Maksudnya Kalau ngomongin Basic dari culture Dari apa Segala macam Kita tuh Punya Indonesia kan Sebenernya Dasar jiwa seni Cukup tinggi Mas Setuju Ini yang Maksudnya Mas Berarti Mas Guntur Sayangkan tuh Jiwa-jiwa seni Yang banyak ini Kalau gak adanya Edukasi seni Yang baik Betul Bakal tambah kecil Berarti Sudah tambah kecil Lama-lama Akan menghilang Ya kan Yang Yang harus Memajukan Indonesia Siapa lagi Kalau bukan orang Indonesia Dan lahir di Indonesia Ya kan Jangan sampai Orang-orang Di luar Atau dari luar Indonesia Ini masuk Dan mendominasi Keseni rupaan Khususnya Ya Itu Yang sangat dikhawatirkan Sebenarnya Karena Seperti kalau ngomongin Bali pada masanya Betul Ada beberapa maestro Malah Sebenarnya Kalau kita ngeliatin Basic Kenegaraan Di luar Indonesia Malah Waktu itu Yang Bisa memajukan Atau menambah Dikenalnya Di Kancah Internasional Ya salah sebetulnya Kan ada dari seni Seni itu kan Sebenarnya Fleksibel Damai Yang bisa Menyatukan Semua suku bangsa Selain Apalagi Selain Fulus Seni Yang bisa Mendamaikan Ketemu Itu adalah Keluarga Salah satunya Seni Nah Kalau ngomongin Gitu mas Edukasi Seni Kekuliahan Misalkan Itu apa sih Yang diajarin Di dalamnya Selain Teknis Keilmuan teknis Basic Tetapi juga Bisnis Bagaimana Lo bisa menjual Karya lo Kemudian Apa sih Tugas seniman Atau bagaimana Cara bergaul Atau Beradaptasi Atau bergaul Atau berdiskusi Dengan orang Jadi bukan hanya Berkarya Tetapi bagaimana Karya itu bisa dijual Atau bagaimana Bisa Memberikan Pengertian Bahwa Konsep Di balik karya itu Kemudian juga Belajar juga Bagaimana Mengkomunikasikan Karya seni itu Jadi sebetulnya Panjang Belajarnya Karena Ini satu dilema Sebenarnya mas Gue kenapa Dari tadi Nanyain terus juga Karena gue tuh Dulu Gue Gue Dari kecil Demen banget Namanya seni Dan kebetulan Gue gak pernah Sekolah seni Sekolah Kelas malam seni Iya Cuman maksudnya Saat gue Mengambil kuliah Waktu itu Gue lebih prefer Ke bisnis Daripada ke seni Gue pikir Lebih menghasilkan Jangan Sampai jadi Seniman Tapi kita Makan Susah Ntar Maksudnya Gue ngeliat Betul Gue gak tau Ini Dan gue berpikir Kalau sekolah 7 tahun Enggak sih Sekolah kan Harusnya 4 tahun 5 tahun lah 4 setengah Walaupun Kenyataannya Bakalan Ngaret Kayaknya Apalagi modelan Seniman Kalau jiwa Senimannya tinggi Biasanya ngaret Nah itu Kayak Gue mikir Ini worth it gak sih Untuk Dan apa Gue mikirnya kayak gini Yang penting itu kan Lebih ke praktek Kalau mau jadi seniman Misalkan kita lukis Sensitifitas terhadap Kekaryaan Ini kan dari Mata seorang Otodidak atau awam lah Sensitifitas Dalam kekaryaan Maksudnya Gimana kita bisa Menangkap Sekitar Segala macem Kalau masalah teknik Apalagi nih zaman Ada youtube Ada segala macem Kayaknya Gimana bos Kenapa yang tadi Aku bilang Penting dan Sangat relevan Adalah Karena basic Basicnya kan kita Dipaksa Untuk kreatif Sedangkan kreatif itu Basicnya Adalah Sebuah kepuasan diri Iya kan Kepuasan diri itu Tidak bisa Diukur dengan Fulus Kadang-kadang kita Berkarya Dihargai Dengan ruang Rupiah yang Tidak Seberapa Seberapapun Kalau kita buat Silahkan Tapi ada juga Sebuah karya seni Yang dihargai Sampai miliaran Yang tidak Masuk akal Dan tidak relevan Itulah seni Kadang-kadang kita Bisa ngasih free Tanpa rupiah Tapi di Sisi yang lain Bisa dihargai Yang gila-gilaan Dan tidak masuk akal Sekarang karya lukis Satu M aja Orang sudah geleng-geleng Apalagi yang Sampai TT Triliunan Tidak masuk akal Tapi ini ada Dan nyata Dan terjadi Iya terjadi Kalau ini digeluti Kenapa Tidak kan Dan ini Belum Terfikirkan oleh Kebanyakan Masyarakat Indonesia Terutama oleh Orang tua-orang tua Yang ingin Memasukkan Anak ya Ke bidang seni Karena Kekhawatiran yang tadi Bila-bila Iya kan Ini Gue Masukkan Anakku Ke dunia seni Lulus Bisa dapat uang Enggak Menjamin Tidak Akhlaknya Benar Tidak Kelakuannya Benar Enggak Benar Kalau udah masuk seni Jadi narkoba Takap polisi Mabok Mati Kekhawatiran itu Yang sebenarnya Muncul Di para Orang tua-orang tua Yang mempunyai Anak Dan ingin memasukkan Anaknya keperluan tinggi sendiri Padahal Kan tidak Ternyata Yang berhalak Bagus Juga banyak Yang secara teknis Belajar Dan akhirnya Lulus Dan menghasilkan Sesuatu Rupiah Juga banyak Jadi Bisa dibilang Kita harus melihat Sisi positifnya Dilihat dulu Jadi Nah mas Mungkin nih yang Kan mas Guntur juga Udah berarti Dari 2006 Sampai sekarang Udah berapa tahun Untuk menjadi dosen Kan Berarti Sekian puluh lah Lu ngeliat dong Berarti Anak-anak yang berbakat Segala macem Perbedaan Seniman yang dari Otodidak Sama yang dari Institusional Itu apa yang Lu ngeliat Perbedaan yang Biasanya terjadi Mas Yang biasa Dan Dari gue amatin Kalau dia Dari perguruan tinggi Seni Dengan Yang basicnya Dari otodidak Secara Teknis Dia paham Runtutannya Sampai Z Itu dia harus Beruntut Sedangkan Di otodidak Kan tidak Jadi dia Lompat Sesuai Sukaan dia Kegemaran dia Dan dia Belajar di Posi yang mana Tetapi Kalau di pelajaran seni Dia belajar seni rupa Dua dimensi Tiga dimensi Mencetak Ditambah Teman Kenalan-kenalan Basic yang lain Bisa Kenal pertunjukan Bisa bermain musik Misalnya Atau bermain film Atau Bisa Kenal teman-teman Yang di luar Seni juga Misalnya bisnis Manajemen Dan lain-lain Itu kan Sebuah Ruang lingkup Yang tidak Didapatkan oleh Teman-teman Yang berangkat Seninnya Dari otodidak Oke Jadi lebih kekayaan Diversifikasi ilmu Mungkin ya mas? Betul Dan cara Bergaul Cara Beradaptasi Cara Berkomunisasi Cara Perpakaian Cara Meletakkan Sesuatu pada tempatnya Dia paham Oke Sedangkan di otodidak Kan Ya gue seniman Serah gue dong Gue lagi ngamut nih Ntar ya Profesionalitas Profesionalitas Betul Walaupun mungkin ada sebagian Ini kan maksudnya kita ngomongin secara general Secara general Walaupun ada juga Yang sudah belajar seni Tetapi masih Seperti itu juga ada Ada juga yang dari Ada juga dari otodidak Yang memang secara basic ilmuannya bagus Cara beradaptasinya bagus Cara menjualnya bagus Iya gak ada juga Tapi secara keseluruhan yang tadi gue bilang Secara average Maksudnya probabilitasnya lebih besar Iya Betul Jadi penting banget deh Penting Penting Nah kalau sebagai gurunya sendiri mas Ini kan Kalau kita ngomongin tadi Edukasi di dunia seni ini penting Iya Guru kita nih Kita kekurangan dosen gak sih sebenarnya mas Kekurangan dosen Iya Kekurangan dosen seni Iya banget Yang mengajarkan di SDSD Atau SMP Atau SMA Di Jawa lah Yang disini tanah Jawa Apalagi di Sumatera, Kalimantan Atau mungkin di belahan Barat Indonesia itu Yang mengajarkan seni Dia tidak Lulusan seni Jadi dia yang diajarkan itu ya Yang dia kuasai tentunya Sedangkan yang di kuasai saja tidak maksimal Yang di share ke muridnya juga tidak akan maksimal Makanya yang saya melihatnya dari pengalaman saya Beberapa kali mengadakan atau terlibat di penjurian tingkat nasional Yang mendominasi para juara itu ya di Jawa, Sumatra Jawa dan Sumatra Di kota-kota besar lah Di kota-kota besar lah Karena salah hal itu berarti Iya Salah satunya Karena kurangnya edukasi yang baik Dari guru-guru yang di daerah Betul Karena kemajuan murid itu Tingkat keilmuan Dan hasil visual yang dilahirkan itu Sebenarnya kan dari guru Kalau guru tidak memberikan Sesuatu teknis ilmu yang bagus ya Tentu muridnya akan mengikut kan Seperti itu Walaupun sekarang sudah ada Youtube Sosial media dan lain-lain Kita bisa belajar Tapi itu kan satu Tidak ada Kita tidak bisa berdiskusi Tidak ada Sedangkan seni itu harus Harus menyerang ketemu Harus diskusi Harus mencoba Harus diprapaikan Harus dicontohkan Dan itu tidak bisa didapat dari Hanya Kita melihat digital Betul Harus ketemu langsung Diskusi Kalau katanya Guru kencing berdiri Murid kencing berlari Jadi kalau gurunya tidak kena Muridnya tambah ngamur lagi Iya betul Dan maksud tujuan Kita belajar di sosial media Juga belum tentu pas kan Sedangkan kalau misalnya Kita diskusi langsung ini Pasti Tujuannya bisa Terkampelah Banyak info Kesalahpahaman Informasi yang diberikan Juga kan Mas Tapi ada satu hal Yang sering dibilang Guru itu Adalah pahlawan Tanpa tanda jasa Iya Menarik Menarik Menurut tu Dari experience sendiri Guru Emang bener gak sih Hal itu masih terjadi Atau gimana Bener Bener banget juga Teman-teman dosen itu Mengajar ya Dosen loh ini Lulusan S2 loh D kuliah Kuliah sampai S2 aja Sekian rupiah kan Gajinya di bawah OMR Dan itu terjadi Dan banyak Ya Ya itu siap Dibilang Pahlawan tanda jasa Apalagi teman-teman Yang mengajar Guru SMA SMP Atau SD Itu jauh di bawah OMR Dan itu terjadi Ini sebenarnya Dalam tanda kutip Peran negara Juga sebenarnya kan Memajukan Kehidupan mereka Dimana Anak Bangsanya Mau Lebih maju Sedangkan guru-gurunya Juga tidak Difasilitasi Dengan bagus Atau tidak dihargai Dengan maksimal Ini Benaran kejadian ini mas Benaran kejadian Dan ini sebenarnya PR kita bersama juga ya Yang banyak Atau mungkin Banyak Tidak diketahui Hal layak luas Dan tidak peduli Ini bisa diinformasikan Bisa menarik Ini kalau misalnya Didengar Instrasi pemerintah Atau mungkin Menteri Atau Pak Presiden Insya Allah Maksudnya Karena penting banget Menting kan Maksudnya Kalau sampai Gurunya Struggling Gimana dia mau mikirin Membikin Anak-anak Yang berkualitas Baik Betul Setuju Tombak dasar juga Buat Maksudnya SDM yang lebih baik Kedepan Karena kita punya Negeri nih Kalau masalah Jumlah populasi Segitu banyak Kalau misalkan Misalkan SDMnya Dengan kualitas Yang kurang baik Kan sayang banget Apanya tadi saya bilang Apa namanya Penting banget Penting Penting banget Tidak belajar seni ya Karena bukan hanya Sekedar lo belajar teknis Belajar Apa Apa Lulus Kemudian dapat uang Dan bisa menghidupin keluarga Bukan hanya sederhana itu Tapi ada peran yang lebih penting lagi Secara Lebih luas Untuk Memajukan Kotanya Untuk memajukan Negaranya Memberikan nama harum Negaranya Berkontribusi Lewat seni Kreativitas seni Bisa memajukan Indonesia loh Bisa menginformasikan Bahwa Indonesia itu Seperti ini Salah satunya dengan seni Yang bisa mencairkan Perdebatan adalah seni Saking serunya seni ya Dia resah Dia marah Dia sedih Dia harus Menvisualisasikan Kedalam Rupa yang bisa dinikmati Dan dilihat oleh orang lain Menjadi keren Padahal dia marah loh Iya Padahal dia kritik loh Iya Tetapi bisa dilihat dan dinikmati oleh banyak orang Itu salah satunya Impact banget deh Dan segitu Gimana gak keren tuh seni tuh Luar biasa sih bos Kayak bener-bener Nah Bos Gue mau Penasaran juga Dari mata lo sebagai Seorang pengajar Iya Pertama Salah satu yang gue pengen tanya Tadi lo ngomong di depan Lo ada bakat Dari kakak lo Melihat ada Gambar-gambar Sketsa lo Iya Tapi sebenarnya seni sendiri ini adalah Sebuah bakat Atau Sesuatu yang perlu dilatih Dilatih Dua-duanya bisa Yang punya bakat Belajar seni Misalnya Gue ajarin tiga kali Dia udah bisa Sedangkan yang punya bakat Mungkin harus dua puluh kali Baru bisa Oke Tetapi bisa dipelajari Oke Kadang bilang Ah lo gak punya bakat Ngapain belajar seni Gak bisa juga Gak bisa Dia bisa dipelajari Oke Semakin sering dia berlatih Dia akan mahir dengan Sendirinya Dan bakal jadi punya bakat Akhirnya Betul Dan akhirnya Itu yang Yang gue amati Oleh Dari mahasiswa Dia punya bakat Ada beberapa mahasiswa Bakatnya kurang Oke Tapi dia tekun Ada juga Satu mahasiswa Bakatnya bagus Tetapi dia males Atau tidak tekun Setelah lulus Dia gak jadi Atau bahkan gak lulus Tapi yang anak tekun Bakatnya sebenarnya Sedikit Tapi karena tekun Rajin Seperti gelas kosong Itu diisi terus Akhirnya dia penuh Dan Sukses Itu yang Sebenarnya Yang saya harapkan Sebenarnya dari mahasiswa Karena Dari 100% mahasiswa Yang benar-benar tekun Dan Mau menghayatin Dan serius Separuhnya Ada 50% Dari 50% Yang sukses Berapa persen Kalau sekarang ini Dari 50% Yang sukses Tidak Tidak lebih dari 20% Karena mereka Kadang-kadang Yang tadi Apa problemnya Problemnya ya tadi Ketekunan tadi Jadi Banyak kodaan juga Apalagi di Jakarta ya Baru mahasiswa Semester 3 Sudah ditawarkan Pekerjaan Dan menghasilkan uang Pasti Dia akan lari Dan menghasilkan uang Bahkan Meninggalkan perkuliahan Dan akhirnya Tidak lulus Tapi banyak loh Yang gak lulus kuliah Sukses Apalagi kayaknya Teman-teman Di IKJ Ini banyak loh Yang Maksudnya Jalan di setengah Tapi sekarang lagi Namanya di luar Melestat tinggi loh Betul Tidak menyamin juga Tidak menyamin juga Sal-sal juga kan Ujungnya adalah Meninggolnya Itu kan Kalau di kehidupannya Juga adalah Gimana dia bisa menjadi Orang yang baik Di ujungnya kan Menghasilkan Menghasilkan uang ya Menghasilkan uang Dan karya Betul Ya Setuju Itu yang menghasilkan uang kan Rata-rata juga Karyanya luar biasa juga Luar biasa Pastinya Ya kan Publik Atau misalnya Orang menghargai Pasti kan dia melihat Hasilnya Bagus lah Hasilnya keren lah Hasilnya di atas Rata-rata Apabila tidak lulus Tetapi kalau misalnya Kita lihat teman-teman yang lulus Juga Banyak juga Yang lulus Karyanya bagus Dan sukses Dimana-mana Ada juga Tapi kalau misalnya Dibandingkan Ya udah pasti Banyak keninggian Yang tadi yang lulus Yang lulus Lebih banyak Probabilitasnya lebih besar Betul Walaupun yang tidak lulus Itu tetap ada Berarti kan balik-balik lagi Ke person Sebetulnya Lu ngapain kuliah-kuliah jauh-jauh Gua aja yang gak kuliah sukses Duitku udah banyak Mobilku banyak Pemakku banyak Bisa dibalikan ke sana Mungkin itu Orang-orang yang dibilang Punya Bakat lebih Ya Itu dia Makanya kalau Kita melihat kan Sebenarnya secara keseluruhan Dari sekian Sepuluh ini Masuk kuliah Yang sepuluh ini Tidak masuk kuliah Jadi bandingnya Apple ke Apple Gak bisa Pelukis sama Bisa dibandingkan Bentur lah Enggak Karena gue Beberapa Gue barusan ngomong itu Karena Beberapa yang gue kenal Kebetulan Rata-rata Tidak lulus Yang namanya Sering kedengeran di kupik Dia lulus Pernah di IKJ Ya Oke Setuju Setuju Itu yang makanya gue Maksudnya Membicarakan barusan hal itu Jadi Disinilah peran para pengajar Atau peran guru Ya kan Kalau kita sudah Diberikan tanggung jawab Orang tua kita Suruh masuk kuliah Harus diperkuliahkan Kita kan harus Membereskan Apa yang sudah Ditugaskan ke kita Balik lagi Ketanggung jawab Sebenarnya kan Jadi belajar Bukan hanya belajar sendiri Dan menghasilkan Tanggung jawab ini Selesai apa tidak Ini adalah Pertanggung jawaban Setiap kita Atau Kenapa orang tua Kalau misalnya Tidak lulus Dan Setidaknya sukses Ya Setidaknya sukses Sudah tidak lulus Tidak sukses Itu yang kebangetan Apek itu Tapi mas Tadi harus dilurusin dikit Gimana tuh Maksudnya Jangan konotasinya Sampai Yang gak lulus Malah yang jadi yang sukses Ya Maksudnya konotasi itu Karena Ada beberapa hal Sebenarnya Yang kita bisa pelajarin Dari situ juga Kalau aku ngeliatnya Ya Kayak kita ngomongin Beberapa seniman top itu Mungkin mereka punya Mereka oke gak lulus Tapi mereka punya Jejaringan Sosial yang sangat bagus Jejaring Ya Mungkin gak lulusnya Karena dia banyak nongkrong Tapi nongkrongnya Dengan kualitas yang baik Tujuh Itulah yang tadi bilang Apa namanya Salah satu Keunggulan Atau salah satu Poin plus Kalau kita belajar Di perguruan seni Adalah Nongkrongnya Masuk dulu Yang penting Masuk dulu Masuk dulu Berarti kan disitu Bukan hanya Sekedar belajar teknis Tadi juga belajar Hanya di ruang kelas Tapi setelah Di ruang Luar kelas Kan kita juga Pergi juga Ke galeri Ke Tempat-tempat Tempat-tempat Itu kan salah satu Pengelolaan Selama Selama ngajar Murid-murid ini Bisa kelihatan gak sih Yang mana yang ujungnya Bakal sukses Betul Amanya gak Terlihat Dari berapa lama Butuh Ini kayaknya ini Jalan sukses nih Satu semester udah kelihatan Setengah semester pun udah kelihatan Apa ya? Ini 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 lulus nih Ini Kemungkinan besar akan sukses terlihat Mau lulus gak lulus Kayaknya sukses sih Seperti yang temen-temen lain bilang Sebenernya ketekunan Konsinya itu ketekunan Bukan hanya bakat dedikasi Dan ketekunan Kalau dia punya bakat tinggi Kalau dia tidak tekun Lewat Oke Sama seperti Bisa dibilang gue itu kan Gue pertama kali masuk Masuk pertama udah gagal Sebenernya Awal masuk itu aja kan Masuk ke seni murid itu Awalnya kekaguman Gue lihat masuk IKJ itu Kiri, kanan Bahkan di dalam kelas Semuanya bergambar Gambar mural besar-besar ya Gue baru masuk IKJ Dari desa-desa Itu tau sendiri kan Gak ada kanvas Gak ada karya seni Begitu ke IKJ Banyak tembok Dengan karya yang keren-keren Dengan karya yang keren-keren Itu salah satu kegaguman gue Dan kenapa Akhirnya sampai sekarang Menggeluti bidang seni Khusususnya seni mural Oke Dan bisa menghasilkan uang Dari seni mural Nah ini menarik lagi Yang apa namanya Yang juga harus dibahas Kayak maksudnya Ini sekarang Tadi Iya Lu mural dimana-mana Kenapa Kenapa Mendedikasikan waktu Untuk menjadi guru Mas Ngapain Sebenarnya Sebenarnya tanggung jawab Masuk IKJ Kemudian Dilihat oleh Dekan Ya mungkin dia melihatnya Ini Anak ini berbakat nih Kalau misalnya Menjadi guru Bagus nih Untuk men-share ilmunya Secara teknis Karena aku bisa dibilang Semua nilai praktek Gue nilainya A Kecuali teori ya Dan by the way By the way By the way Itu Bocoran Dari anak-anak IKJ Katanya Mas Guntur ini Adalah salah satu dosen Yang secara Pengajaran tekniknya itu Sangat rapi banget Bener gak sih mas Yang bener Yang mungkin Yang menilai Mahasiswa ya Mungkin melihatnya Seperti itu ya Kita dapat Bisikan-bisikan Dari para mahasiswa Siapa tuh yang ngomong Ayo Ntar komen di bawah Saya Gue ngajar Apa namanya Jadi serius banget Kayak kuliah Kalau kuliah kan Saya Kamu Anda Gitu kan Walaupun di luar Di luar Tapi jadi Jadi temen banget Salah satu Keunggulannya IKJ Di dalam kelas Lo dosen Gue mahasiswa Di luar kelas Kita adalah temen Itu yang Biasa Kita share ke Temen-temen mahasiswa Gue anggapnya temen-temen mahasiswa Termasuk Mahasiswa IKJ itu Manggilnya bukan Pak Tapi Mas Atau Mbak Ribu Yang mungkin Tidak Biasa Atau tidak Lumrah Didengar oleh Mahasiswa yang Di luar IKJ Karena manggilnya Mas dan Mas Walaupun dia udah kakek-kakek Tetap maunya dimanggil Mas Mas Aji Mas Aji Atau yang lain Ya ya itu Itu Bener-bener Apa namanya Jadi emang Tapi kerapian juga Ya kerapian Karena Setiap gue Men-share Bukan setiap ya Men-share ilmu Atau mengajarkan itu Gue memberikan Contoh Juga mempraktekannya Juga menjelaskannya Secara Runtut Semampu Ya secara Secara keilmuan Jadi harus A sampai Z Gue sampaikan Kemudian saya praktekkan Sedangkan ada beberapa juga Teman-teman dosen Secara keilmuan Dia bagus Secara menerangkan Juga bagus Tapi dia tidak Berkompeten Atau Bukan berkompeten Tidak Menjadi person Yang berkecimpung Di bidangnya Yaitu sebuah Menjadi seorang pelukis Atau artis mural Atau pematung Hanya sekedar mengajarkan Itu mungkin ada di Perguruan tinggi Yang lain misalnya Dia mengajar Blah-blah-blah Tapi dia tidak Melukis Dia agak susah juga Pada saat dia mempraktekkan Kalau gue memberikan informasi A, B, Z Gue contohin A itu seperti ini Karena bisa Garisan dari sini Betul Karena bisa kan Teorinya seperti ini Cara menggambarkan Seperti ini Cara menuangkan Cara mewarnai Cara menggaris Cara mengkomposisikan Seperti ini Jadi dia paham Dan bahasanya Tidak berat Bukan bahasa-bahasa Ilmiah Jadi Begitu Teman-teman mahasiswa Itu bermasuk Dia paham Kadang-kadang ada beberapa dosen Tidak Menginformasikan Atau menjelaskan Ilmunya Itu terlalu berat Dengan bahasa-bahasa 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 Kelumuan S3 Atau dokternya itu Dan ini Ternyata Tidak diserap Dengan bagus Oleh teman-teman mahasiswa Gue mengajarkan Dengan pendekatan Teman Jadi Diskusi Ngobrol Ngopi bareng Makan bareng Di buat kelas Itu Jadi Jadi teman Dan ilmunya Bisa terserap Dengan maksimal Oleh teman-teman mahasiswa Dan gak juntes Intinya itu ya Jangan gak galak-galak Sering-sering Traktir mahasiswa Jadi ini Akhirnya cair Harusnya mahasiswa Traktir dosen Nanti dibilangnya nyonggong Mas Genter Buat penutup nih Sebelum kita tutup Ini Kira-kira Buat teman-teman Anak-anak yang baru Mau masuk ke dunia seni Ataupun Para pekerja seni Yang lagi struggling Di luar Ataupun yang lagi Ini banyakan yang nonton nih mas Orang lagi ngelukis Sambil nonton Jadi dengerin Dia sambil ngelukis Oh gitu Jadi banyakan seniman Yang lagi berkarya Ada beberapa yang seperti itu Seniman baru ya Iya Baru belajar seni Ingin menjadi serang seniman Apa kira-kira Dari mas Genter Intinya Apapun itu pekerjaannya Apapun Apa ya Yang sudah kalian pilih Mau jadi seniman Menjadi aktor Atau menjadi Apapun Tekun Maksimalkan Semaksimal mungkin Apa yang sudah kalian yakini Bidang tersebut Kalau memang pilihan kalian Ingin menjadi seorang seniman Ya tekunin Senimannya itu Senimannya seniman apa Seniman patung Seniman lukis Atau seniman grafis Atau seniman yang lain Tekuninlah pekerjaan itu Insya Allah berhasil Thank you banget mas Guntur Sekali lagi Buat teman-teman di luar sana Kalau menurut lo ini Satu ilmu yang berharga Lo share juga Lokomen Kita harus apresiasi Satu guru Dan satu dosen Yang sudah punya Impact banyak juga Buat menggedein Anak-anak muda Dan seniman-seniman Yang jadi Menggelegar di Indonesia Amin Thank you banget mas Guntur Buat waktunya Sama-sama Waduh Thank you Thank you Thank you